Al-Fatihah 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 Skandar The Great ini berkata, Lira selanjutnya. Lira selanjutnya. Dia jurukarnain berkata, Barang siapa berbata zolim, Kami akan... Kebajikan. Maka, dia mendapat pahala yang terbaik sebagai balasan. Dan, akan kami sampaikan kepadanya, Dan, akan kami sampaikan kepadanya. Nah, kita tahu bahwa Skandar The Great ini, Bahwa dia itu hebat, Dia orang priman. Dan, akan kami sampaikan kepadanya, Dan, akan kami sampaikan kepadanya, Oleh Allah. Tapi, kalau ini, disini, Beriman masyarakat, Dan, akan kami sampaikan. Tahunya, kita mereka itu orang baik, Karena, dari, Dari sini. Jadi, Skandar The Great ini, Tahunya hebat itu disini. Jadi, dia adalah orang priman, Orang yang priman, Bermasoleh. Nah, kemudian, Dia menempuh jalan lagi. Dia menempuh jalan yang lain lagi. Ayat 89-nya. Ayat 90-nya. Al-Quran 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 Al Sadaqallahul adzim Yayas Yayas Alhamdulillahimmanasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain Hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur Didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan Suatu pelindung bagi mereka Dari cahaya matahari itu Demikianlah dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung Didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan Mereka berkata Wahai Zulkarnain Sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat perusahaan di bumi Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang Antara kami dan mereka Jadi setelah dari dia jalan sebelah barat Dia jalan lagi ke sebelah matahari terbit Di sebelah matahari terbit Di sebelah timur Jalan dia menemuin ada selam suku orang yang tidak ada Pelindung Waduh jadi dia tidak ada rumah Di matahari langsung Dan dia jalan lagi Dia jalan menemuin ada orang yang tidak tahu pembicaraan Dia harus ngomong Mengomongin bahasa tersan saja Nah cuman permintanya itu Dia jalan itu dan melewati di antara dua buah gunung Mereka itu bahasa tersanya Karena ini tahu itu Tolong bikinin kami tembok Karena kami ini Ada orang yang membuat kerusakan Itu Juj, Ma'juj itu Ya'juj dan Ma'juj bikin kerusakan Orang-orang dahulu itu Orang Mongolia yang Suka makan orang Sama dulu Nah kalau kamu apa-apa akan perlu Kami akan Untuk Membuat dinding itu Apa jawab Zulkanain Kita lihat Zulkanain Apa namanya Jawab ayat 95 nya A'udhu billahi minash shaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim A'ulama makkani fihi rakbihi khair Fa'a'inuni bi kuwatin aj'al baynakum Wa baynahum radma A'atudni zubur al-hadid Hatta iza sawa baynah Sadafain Kala mpuhu Hatta iza ja'alahu narah Kala A'atudni ufriz alayhi qitra Fa'a'atudni 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 ufiz alayhi qitu Fa'a'atudni ufriz alayhi qitra alayhi qiika aver Memphis bila wa'aradna jahannama yawma kafirina arda al-ledhina kana ta'ayunuhum fi ziqa'in al-dhikrin wa kanu la yastati'una sam'a tadaqallahul azim Kadesi Kadesi Bismillahirrahmanirrahim Dia Zulkarnain berkata Apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu Maka bantulah aku dengan kekuatan Agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka Berilah aku potongan-potongan besi Hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu Zulkarnain berkata Hiuplah api itu Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api Dia pun berkata Berilah aku tembaga yang mendidih agar ku tuangkan ke atasnya besi panas itu Maka mereka yakjud dan makjud Tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya Zulkarnain berkata Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku Maka apabila janji Tuhanku sudah datang Dia akan menghengcur luluhkannya Dan janji Tuhanku itu benar Dan pada hari itu kami biarkan mereka yakjud dan makjud berbau antara satu dengan yang lain Dan apabila sangka kalah ditiup lagi Akan kami kumpulkan mereka semuanya Dan kami perlihatkan neraka Jahannam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir Yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup Tidak mampu dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku Dan mereka tidak sanggup mendengar Nah jadi orang ini tadi Yang orang yang gak tau pembicaraan tadi Ya bahasa tersan Cuma dia permintaan dia bikinin tembok Jadi ini orang Ada orang di sebelah sini Orang di sebelah sini Ada dua gunung Jadi yang ini ngomong Tapi ini kami tembok Ini kami ada Yakjud, makjud ini Orang yang jahat ini Tolong dong Bikin kami tembok Kami Kalau perlu kami upah kamu Jauh juru kanain Gak usah diupah Dari upah dari Allah Lebih bagus Cuma tolong Kumpulan Kumpulkan Besi-besi Dan besi itu Dianyam Dianyam Terus Dibakar Sampai merah Sepakar sama merah Besi itu Nanti Apa Dituangin Tembaga Jadi kayak orang Menjadi besi dianyam Tuangin tembaga Jadi jadi keras Nah itu tembok itu Sampai sekarang Kuat Kokoh Jadi seorang Alitafsir Mengatakan tembok itu Adalah tembok Cina Nah Memang tembok itu Tinggi sekali Kokoh Di sebelah sini Ke sebelah sini Gak bisa Dan mereka Melewati itu Nah kata Zulkarnain Ini rahmat dari Tuhanku Dia tidak akan Roboh Robohnya nanti Kalau sudah Hari kiamat Sudah hari kiamat Nanti bercampurlah Antara Orang baik Dengan orang jahat Yang orang maju Dan orang yang Sebelah sini tadi Di hari Sudah mau kiamat itu Jadi Itulah ceritanya Alexander Alexander The Great Jadi Di buku-buku itu Alexander The Great Tapi kalau di Quran Zulkarnain Baik Selesai Ceritanya itu Baik Sekarang kita akan lanjutkan Ayat selanjutnya 102 Bismillahirrahmanirrahim 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 Linsa 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 Auzubillahiminnah Saitanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Maka Apakah orang kafir Menyangka Bahwa mereka Dapat mengambil Hamba-hambaku Menjadi penolong Selain aku Sungguh Kami telah Menyediakan Neraka Jahanam Sebagai tempat tinggal Bagi orang-orang kafir Jadi apakah Orang-orang kafir Menyangka Bahwa Hamba Itu Jadi Kamu Pelindung Kamu Jawab Oleh Allah Kalau orang Menganggap Bahwa Hamba Kamu Masuk neraka Jahanam Lah Dia Jadi berarti Manusia Yang bisa Melindungi Manusia Itu Allah Kayaknya Kalau kita Sholatkan Ya Karena Budhu Waiya Karena Sain Banyak Badan Kami Mohon Banyak Badan Kau Kami Minta Tolong Dia Minta Tolong Kau Orang Wah Syirik Dia Syirik Nah Kemudian Allah Ceritakan Ayat Seratus Tiganya A'un Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Qul Anabikum Bil-Aqsari A'amala Alladheena Dulla Sa'yukum Bil-Ayati Dunya Wahum Ya'asabuna Annahum Yuksinuna Sun'a Sadakallahu Al-Azim Yes 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 A'udzubillahimina Syaitonirrahim Bismillahirrahmanirrahim Katakanlah Muhammad Apakah Perlu kami Beritahukan Kepadamu Tentang orang Yang paling rugi Perbuatannya Adakallahu Al-Azim Ada lagi Yaitu Orang yang sia-sia Perbuatannya Dalam kehidupan dunia Sedangkan mereka Mengira telah Berbuat sebaik-baiknya Nah jadi Anda katakan Mau tidak aku ceritakan Pada kamu Orang yang paling rugi Perbuatannya Siapa orang paling rugi Perbuatannya Padahal dia Menyangka Bahwa Perbuatannya hidup di dunia Sudah sebaik-baiknya Itu Padahal Al-Azim Mereka itu Adalah Rugi Itu Gak dia Enggak oleh Allah Pasin banget Pasin banget Siapa itu Jangan lihat Ayat selanjutnya Popi 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 Linser dan Popi Popinya yang baca Popi Amin Amin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Mereka lah Orang-orang yang Kufur Ingkar Akan ayat-ayat Tuhan Mereka Dan akan Pertemukan Dengannya Oleh Oleh karena itu Gugurlah Amal-amal mereka Maka akibatnya Kami tidak akan Memberi Sebarang Timbangan Untuk menilai Amal mereka Pada hari Kiamat Jadi Orang-orang yang Rugi Padahal dia Sudah berbuat Baik-baiknya itu Siapa Itulah orang yang Mengingkari Ayat-ayat Allah Gak percaya Ayat Allah Amal ibadahnya Gak dianggap Sama sekali Kedua Mengingkari Pertemuan Dengan Allah Jadi nanti Akan bertemu Dengan Allah Nanti Allah Melambaikan tangan Salam 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 Allah Melambaikan tangan Nanti Salam Di sorga Berdua Melambaikan tangan Lagi Kadesi Melambaikan tangan Lagi Melambaikan tangan Kita Semuanya Allah itu Selamat 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 Siapa? Bismillahirrohmanirrohim Sungguh orang yang beriman Dan mengerjakan kebajikan Untuk mereka disediakan Surga Firdaus Sebagai tempat tinggal Mereka kekal di dalamnya Mereka tidak ingin pindah Dari sana Sadakallah Tapi kalau orang yang beriman Dia percaya pada ayat-ayat Allah Dia percaya bertemu Allah Di hari kiamat Maka Allah katakan Dia nanti surga Firdaus Kekal di dalamnya Surga kekal Kalau kekal Berarti tidak mati lagi Tidak sholat lagi Tidak ibadat lagi Udah Senang-senang aja Ada berondong-berondong Ada bidadari-bidadari Semuanya Everything is free Gratis semuanya Waduh enak benar itu Ya kenalnya beriman Bermasol Nah kalau kita menggambarkan Iman Allah Surga itu Tidak bisa digambarin Kenapa bisa digambarin Coba lihat itu Gambaran surga 109 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sadakallahul azim Emradid Radian Shah Emradian Shah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Waduh luar biasa Jadi Tidak bisa Tidak ampun Padahal Padahal Untuk masuk Surga itu Betulnya Tidak susah Susah Amat Kalau kita mau Masuk Suarga itu Kenapa Tidak susah lihat ayat 110 ayat 11 ayat 11 Alhamdulillah minat syaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Katakanlah Muhammad Sesungguhnya aku ini hanyalah Seorang manusia seperti kamu Yang telah menerima wahyu Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu Adalah Tuhan yang mengaesah Maka siapa yang mengharap pertemuan Dengan Tuhannya Maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan Dan janganlah dia mempersekutukan Dengan suatu apapun Dalam beribadah Kepada Tuhannya Jadi Allah Takkan kata kelemah Jadi Allah suruh Ngomong aku ini manusia biasa Sama seperti kamu juga Bedanya Bedanya pak wahyu lewat aku Sesungguhnya Tuhan kamu Tuhan kasih itu sama Satu Nah siapa yang ingin bertemu dengan Allah Nanti di hari kiamat Ingin bertemu dengan Allah Dari kiamat Gampang Beriman beramah soleh saja Yang kedua Jangan syirik Beriman beramah soleh Jangan syirik itu saja Surga dia Tapi kalau dia syirik musrik Wassalam Amal ibadahnya habis semuanya Orang syirik musrik Kenapa Mari kita lihat Kalau orang syirik musrik itu Habis semua amal ibadahnya Surat 39 Ayatnya 65 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Balbalillahi fa'budawakum minas syakirin Sadaqallahul azim Linsa Linsa Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Dan sungguh telah diwahyukan Kepadamu dan kepada Nabi-Nabi yang sebelummu Sungguh jika engkau Mempersekutukan Allah Saya akan Hapuslah amalmu Dan tentulah engkau Termasuk orang yang rugi Karena itu Hendaklah Allah saja Yang engkau sembah Dan hendaklah Termasuk orang yang bersyukur Sadaqallah Ya Nah makanya Anda katakan Kalau kamu syirik Yaudah Kalau syirik Wassalam Hilang semuanya Amal ibadahnya Syirik ya Dihapus semua Maka itu Anda katakan Sembalah Allah saja Dan jemaah yang lain Dan kamu bersyukurlah Kamu kuara Allah Kita lihat lagi Jangan syirik Suratnya 688 A Sundari Assalamualaikum Allah blue Allah kami poppy poppy 88 89 90 pop yang demikian itu ialah petunjuk Allah yang dengannya ia memimpin sesiapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya dan kalau mereka sekutukan Allah dengan sesuatu yang lain niscaya gugurlah dari mereka apa yang mereka telah lakukan dari amal-amal yang baik mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kepadanya kitab suci dan hikmah ilmu pengetahuan serta pangkat kenadian oleh itu jika orang-orang kafir itu mengingkarinya maka sesungguhnya kami akan menyerahkannya kepada kaum lain yang tidak akan mengingkarinya mereka nabi-nabi itulah orang-orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah maka turutlah olehmu wahai Muhammad akan petunjuk mereka katakanlah aku tidak meminta upah kepada kamu mengenai petunjuk Al-Quran yang aku sampaikan itu Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi penduduk alam seluruhnya sadakallahul adik jadi ayat Ibrahim berserta itu ya berserta anak-anaknya anak Ismail Ishaq, Yaakub, Yusuf dan keturunannya dan orang-orang yang Allah pilih itu itu orang dapat petunjuk itu dapat petunjuk dari Allah tapi kalau mereka seorang yang syirik hapus amal ibadah mereka siapapun yang syirik, musrik udah wassalam kalau dia syirik hanya kita tujuan sampai syirik, musrik dalam hidup ini sembahlah Allah saja mintalah kepada Allah mohonlah kepada Allah kalau yang ada jimat buang jimatnya ada isim-isim buang isimnya syirik itu nanti masuk neraka nanti itu kita lihat lagi serat 4 ayatnya 48 48 48 Alhamdulillah minasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Innallaha yagfiru ayyushraqa bih wa yagfiru maduna zalika limen yashak wa man yushrik billahi faqaliftara isman azim sadaqallahu al-azim ya ya si si ya si Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya syirik dan dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang dia kendaki barang siapa mempersekutukan Allah maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar sadaqallahu al-azim jadi Allah mengampuni dosa-dosa yang lain kecuali syirik syirik gak bisa kecuali kalau dulu dia syirik kemudian sekarang gak lagi syiriknya dia mengampuni juga dulu syirik sekarang gak lagi syirik dia mengampuni juga tapi kalau syirik sampai mati wassalam dan lihat lagi ayat yang lain lagi kuratnya 4 juga 116 alhamdulillah alhamdulillah minashshaytanirrajim bismillahirrahmanirrahim inna allaha la yagfiru ayyushraqa bihi wa yagfiru maduna dhalika limen yasha' wa mayyushyariqa billah wa qatnala dolalam ba'ida sadaqallahu al-azim falfi 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 alhamdulillah minashshaytanirrajim bismillahirrahmanirrahim Allah tidak mengampuni dosa syirik mempersekutukan Allah dengan sesuatu dan dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali syarokallahu al-azim yorani gak diampuni seserik yaudah dia tersesat seserik seserik kita lihat kenapa Allah rahas mahasisirik itu 117 ayat selanjut 4 117 alhamdulillahim minashshaytanirrajim in iya do'una min duni illa inasa wa'iyyadu'una illa syaitanam maridah la'anakullah wa'alala wa'alala at-tahidanna min ibadika nasib ma'alala ma'alala Allah dan setan itu mengatakan aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu s.w.a jadi kalau orang nyembah selain Allah itu jadi itu ada begitu dia nyembah ini nyembah jimat langsung ada setan disitu dia nyembah gunung atau nyembah batu di batu itu ada setannya dia nyembah kuburan langsung di kuburan itu ada setannya hanya orang itu jangan nyembah selain dari Allah saja kalau dia tidak mau syirik kalau tidak nanti syirik nah akibat syirik itu apa yang terjadi 119 alhamdulillah minish shaitan rajeem bismillahirrahmanirrahim takdilanahum wala umaniyannahum wala amuranahum wala yubatikun adanal an'am wala amuranahum falah adanal amuran ampul amman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata. Saudakullahi wabarakatuh. Jadi kalau orang yang mengambil pelindung seton itu, aduh rugi betul itu. Sudah amal ibadahnya. Jadi anggap. Mati masuk neraka lagi. Nah biasanya seton itu, kenapa Allah marah betul kalau orang itu? Rajimba syaitan itu. Coba lihat. Satu dua puluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa la yajiduna anha ma'isa. Sadaqallahul azim. Siapa tadi yang perempuan yang bacanya baru satu kali siapa? Sudah dua kali semua ya? Asia-Asia. Asia ya? Asia. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belakang kepada mereka. Saudapkan Allah. Jadi kalau orang minta keselain Allah itu, sama dia minta dengan seton. Ditipu. Ditipu. Apa berupa jimat atau berupa apa. Orangnya bisa kalau ada jimat-jimat itu, orangnya bawanya panas. Cepat marah. Cepat bersinggung. Jadah ma'af bagimu. Dendam kosumat. Marah ngamuk-ngamuk. Tempar piring. Tempar as bakun. Jadi sifatnya nggak bagus itu. Tidak ada ma'af bagimu. Kenapa? Ya karena dia punya pegangan-pegangan jimat itu. Cepatnya kalau dia nggak usah pegang-pegangan. Tidak ada siapa? Allah. Hanya kita diarahkan kalau kita sholat. Ia akan na'uduh. Bahwa iya akan na'asitain. Hanya berangkau kayak menyembah. Hanya berangkau keimauan pertolongan. Itu. Tauhid. Turus. Allah. Demikian itu kita berdiam-diam rahmat iman Allah Allah berikan kepada kita semuanya. Kulidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.